Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Jung Shimabu hari ini saya akan memberikan sedikit tips dan tutorial tentang mengoperasikan drone mungkin banyak dari teman-teman kita dalam menggunakan drone itu bingung sewaktu hilang sinyal jadi apa yang harus kita lakukan seandainya hilang sinyal dan bagaimana kita melakukan landing dan take off supaya drone kita itu tidak crash jadi apa-apa yang harus kita laksanakan nanti saya akan tunjukkan bagaimana prosesnya kalau seandainya terjadi trouble seperti itu nah teman-teman boleh teman-teman perhatikan dulu disini di aplikasinya nah saya akan coba hidupkan dulu aplikasinya koneksikan remote-nya RC-nya dengan dengan HP-nya kemudian kita hidupkan drone-nya oke sebaiknya teman-teman sebelum proses proses apa namanya take off ya take off nah perhatikan dulu periksa dulu baik itu recover-nya apakah sudah aman atau belum kemudian periksa pengaman daripada lensa kamera drone kemudian cek semuanya gitu sebelum kita take off kemudian perhatikan disini sudah ada aplikasinya yang namanya DJI GO 4 DJI GO 4 itu di playstore sudah tidak ada gitu jadi teman-teman masuk dalam situsnya situsnya itu DJI DJI dot com nah nanti bisa di download disana sebelumnya sudah saya kasih sebetulnya masalah tutorial seperti ini tapi bagusnya kita ulang teman-teman ya oke habis itu kita buka aplikasinya nah muncul tampilannya seperti ini teman-teman nah udah sekarang kita harus koneksikan dulu remote kita ini nah ini oke ini warna juga kayak gini teman-teman itu berarti kabel USB-nya itu makanya harus dihati-hati teman-teman jangan sampai salah pilih dalam pilihan kabelnya kabel USB-nya nah disini kita ambil beginner mode gitu kita cari yang aman karena kita ambilnya yang untuk latihan sementara teman-teman ya nah disini sudah ada ready to GPS nah proses yang teman-teman harus perhatikan lihat di layar ini tanda-tanda disini lihat ada tanda panah sewaktu kita klik tanda panah ini kemudian kita geser slide ke kanan maka drone ini akan terbang oke teman-teman kita coba prosesnya tetapi saya akan menjelaskan dulu gimana proses kalau seandainya terjadi trouble terjadi trouble hilang sinyal atau sebagainya apa yang harus kita lakukan dengan remote ini mungkin ke depan akan saya kasih tutorial yang lainnya oke kita coba di tempat yang lapang karena disini saya mengaktifkan semua modi teman-teman ya kalau artis mau modi teman-teman drone-nya sebentar lagi akan prosesnya akan naik nah sudah sampai teman-teman ya untuk view gimana nah jadi di tangan kanan saya itu bergerak depan jempol saya mundur nah kita pelajari dulu hal-hal yang sederhana spring oh maaf teman-teman ya nah udaranya lampu kencang gitu ya coba kita naikkan dulu masih ini angin lampu kencang teman-teman ya nah selanjutnya teman-teman kalau seandainya yang saya sampaikan hilang sinyal atau lain sebagainya yang teman-teman lakukan adalah menggerak-gerakkan remote seperti ini supaya terdeteksi kembali sinyal oleh remote drone kita yang kedua kemudian yang kedua misalnya pada saat kita tekan tanda panah ke bawah untuk turun dia tidak mau berarti yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan secara manual ok ok nah ada nampak sensornya berarti apa mendekati sebuah objek kita cari tempat landing yang aman dulu ya teman-teman ya kira-kira seperti itu teman-teman ya kalau seandainya terjadi hilang sinyal hilang sinyal nah ini ada momennya lewat lanjut Mang ya tadi barusan hampir terjadi trouble karena pertama angin gitu kemarin sudah disampaikan kalau seandainya anginnya kencang silahkan jangan memainkan drone-nya yang kedua hilang sinyal atau hilang apa namanya hubungan antara RC kita dengan momennya itu jangan panik gitu jangan sekali lebih panik tadi saya coba trouble terjadi seperti itu kita turunnya secara manual oke gitu aja dulu teman-teman tutorial hari ini ya tadi juga terjadi agak berdebar teman-teman ya sensornya kan bunyi tadi karena berdekati pohon ubi itu oke sampai ketemu lagi dengan tutorial-tutorial selanjutnya untuk permasalahan drone trouble kepada masalah drone dan trik-trik yang lain di drone DJI gue 4 terima kasih wabillahi topslutuh ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh